Kura-kura Brazil Kura-kura Brazil ini sering dikenal juga sebagai kura-kura Red Ear Slider atau dalam bahasa latin dinamakan Tracenis Crypta Elegant karena terdapat semburat warna merah tepat di belakang matanya sehingga menyerupai telinga berwarna merah maka sering disebut Red Ear Slider Kura-kura Brazil ini berasal dari daerah bagian selatan Amerika Serikat Kura-kura Brazil ini memiliki warna tempurung campuran yaitu antara hijau dan warna kuning Daya tahan kura-kura Brazil ini sangat kuat membuat kura-kura ini mudah beradaptasi dengan lingkungan dimanapun ia berada sedangkan umur kura-kura Brazil diperkirakan dapat mencapai usia 20 tahun dengan panjang maksimal sekitar 30 cm Kura-kura Brazil ini berkembang biak dengan cara bertelur Kura-kura Brazil dapat menghasilkan telur sangat bervariasi bisa antara 20 hingga 45 butir telur tergantung kesuburan kura-kura Brazil tersebut dan juga tergantung pada cuaca tempat kura-kura tinggal Biasanya kura-kura Brazil ini bertelur pada musim penghujan yaitu antara bulan Agustus sampai bulan September dan lama menetas telur kura-kura Brazil dibutuhkan waktu sekitar 3 minggu Setelah telur-telur menetas anakan kura-kura Brazil akan mencari tempat perairan untuk berkembang dan tumbuh dewasa Jari-jari kaki kura-kura Brazil pada kaki belakangnya dihubungkan oleh selaput seperti bebek Hal ini tentu saja memudahkan kura-kura Brazil untuk bergerak dan berenang di dalam air Untuk membedakan jenis kelamin jantan dan betina dari kura-kura Brazil ini untuk jenis kelamin jantan memiliki cakar yang lebih panjang di kaki depannya Sedangkan untuk kelamin betina Keluakannya lebih dekat ke tempurung daripada kura-kura jantan Saat kita memelihara kura-kura Brazil kita perlu menyediakan kolam air untuk memenuhi kebutuhannya Jika kita menggunakan akwarium sebagai tempat pemeliharaan maka kita akan lebih mudah dalam membersihkan dan memudahkan kita untuk membuang kotoran kura-kura tersebut Karena kura-kura Brazil ini membuang kotoran dalam air maka kita harus selalu menjaga kebersihan agar tidak menjadi sarang untuk kuman dan bakteri Kita juga dapat menggunakan filter air ketika kita memelihara kura-kura Brazil pada akwarium Kura-kura Brazil juga membutuhkan sinar matahari untuk berjemur Proses berjemur ini sangat penting karena suhu yang hangat dapat meningkatkan kekebalan tubuh kura-kura Brazil tersebut Kura-kura Brazil membutuhkan sinar UV untuk dapat memproses makanannya dengan baik dan menyerap nutrisi dari makanannya Jika kita ingin menambahkan dekorasi pada akwarium tempat kura-kura kita pelihara usahakan memilih bebatuan atau batu yang tidak tajam karena bebatuan yang tajam dapat melukai kura-kura Brazil terutama pada cangkang kura-kura Brazil Penambahan pasir ataupun bahan yang berupa plastik sangat tidak disarankan atau sangat tidak dianjurkan karena kura-kura bisa saja memakan pasir dan plastik tersebut yang nantinya akan mengakibatkan penyakit maupun komplikasi pencernaan terutama pada usus yang serius Kura-kura Brazil adalah hewan omnipora atau hewan pemakan segalanya Namun saat kita memelihara kura-kura Brazil perlu kita pilih-pilih variasi makanan agar nutrisi terpenuhi untuk perkembangan kura-kura Saat kura-kura Brazil masih bayi atau masih anakan kura-kura Brazil lebih suka makan daging-dagingan sedangkan kura-kura dewasa lebih suka makan tumbuhan Kita dapat memberi makan kura-kura Brazil ini dengan makanan yaitu yang pertama sayuran Semua jenis sayuran dapat kita berikan pada kura-kura Brazil seperti contohnya sayuran sawi, sayuran wortel, dan lain-lain Namun alangkah lebih baik lagi apabila kita memberikan sayuran yang banyak mengandung kalsium yang sangat baik untuk perkembangan tempurung kura-kura Yang kedua kita bisa memberi makan kura-kura Brazil ini dengan pelet Kita dapat memberikan pelet untuk kura-kura Brazil kita Pelet sangat mudah dibeli di banyak tempat dan memudahkan kita dalam memelihara kura-kura Brazil Namun kita tidak boleh secara terus-menerus memberikan pelet tanpa memberikan makanan sampingan Kita bisa memberikan makanan lain sebagai selingan misalnya sayuran maupun buah-buahan yang banyak nutrisinya Yang ketiga kita bisa memberikan makanan buah-buahan pada kura-kura Brazil Kura-kura Brazil ini sangat menyukai sekali buah-buahan seperti papaya, pisang, dan tomah Namun untuk pemberiannya tidak boleh terlalu sering karena dapat membuat kura-kura sering buang air besar Yang keempat kita bisa memberi makan kura-kura Brazil ini dengan serangga dan cacing Beberapa jenis serangga seperti jangkrik merupakan makanan yang sangat baik bagi kura-kura Brazil Cacing pun juga demikian Kita boleh memberikan makanan ini sesekali untuk menambah nutrisi dan perkembangan kura-kura Brazil Pada habitat aslinya kura-kura Brazil ini juga biasa memakan serangga Oleh karena itu pemberian serangga sangat dianjurkan namun tidak boleh terlalu sering Yang kelima kita dapat memberikan makanan kura-kura Brazil dengan ikan dan daging ayam Kura-kura Brazil juga sangat senang sekali daging mentah Namun daging mentah tidak baik diberikan untuk kura-kura karena mengandung banyak lemak dan dapat menyebabkan kegemukan Dan daging mentah tidak menyediakan nutrisi yang dibutuhkan kura-kura Sebaiknya kura-kura diberikan daging yang sudah dimasak tanpa bumbu Dan untuk pemberian ikan, hindari pemberian ikan laut dan ikan yang sudah dibekukan Karena ikan ini mencegah menyerapnya beberapa nutrisi dan dapat menyebabkan masalah dalam jangka panjang Selanjutnya kita dapat memberikan makanan kura-kura Brazil dengan tulang sotong Tulang sotong juga bagus diberikan pada kura-kura Brazil karena merupakan sumber kalsium yang sangat tinggi Tulang sotong dapat dibeli di toko-toko hewan termasuk di toko burung karena tulang sotong juga dipakai untuk makanan burung Kura-kura Brazil termasuk hewan yang memiliki nafsu makan yang sangat besar dan akan selalu meminta makanan Pemberian makanan yang disarankan adalah 2-3 kali seminggu atau bisa dengan alternatif lain yaitu pemberian makanan setiap hari namun dengan porsi yang kecil Jika kura-kura mulai gemuk maka kita harus memperhatikan apa makanan yang diberikan dan mulai mengurangi porsi makanannya Untuk pemberian pelet atau makanan yang dibeli di toko-toko hewan kita harus memperhatikan kandungan nutrisinya Makanan yang baik mengandung protein kurang dari 35% dan mengandung kalsium serta vitamin A Selain itu kita juga bisa memberikan suplemen vitamin yang mengandung vitamin A untuk kesehatan mata kura-kura yakni kita berikan 2 kali dalam seminggu Penyakit pada kura-kura kebanyakan disebabkan karena kurang bagusnya kualitas air dan juga kurang pencahayaan serta gisi yang kurang baik Ada pun ciri-ciri kura-kura yang sakit sebagai berikut Yang pertama kura-kura tidak nafsu makan Yang kedua pernafasan kura-kura tidak normal atau piler Yang ketiga mata kura-kura bengkak Hal ini dapat kita lihat apabila kura-kura terus menutup matanya Yang keempat perubahan warna atau bercak putih di tempurung kura-kura Apabila tempurung kura-kura memiliki warna bercak putih dan layu maka dapat kita simpulkan bahwa kura-kura tersebut kurang sehat Hal-hal yang harus kita lakukan apabila kura-kura berhasil kita sakit yaitu yang pertama kita harus mengganti atau menjaga kebersihan air Yang kedua kita dapat menaikkan suhu sampai 23 derajat celcius dapat juga sampai suhu 30 derajat celcius Yang ketiga memperhatikan kotoran kura-kura Kita dapat mengamatinya antara kura-kura yang sehat dan kura-kura yang sakit akan mengeluarkan kotoran yang berbeda Yang keempat terus memberikan makanan kepada kura-kura yang sakit Sampai kura-kura tersebut berangsur-angsur menjadi sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!